Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini tanpa basa basi aku akan memberikan video tutorial tangan keluar dari layar laptop seperti ini nah kurang lebih seperti itu disini aku menggunakan aplikasi KineMaster langsung saja ke tutorialnya pertama kalian syuting dulu yang pertama kosongan yang belakang laptopnya gak ada orang kemudian yang kedua ada orang yang mengantarkan barangnya terserah kalau disini aku pakai parfum kalian lewatkan samping laptop kemudian diambil oleh aktornya nah setelah itu kita kembali ke depan yang pertama kalian paskan dulu di layar yang kedua ya kemudian pilih lapisan tulisan tangan kemudian di kotak yang full ya jangan yang bolong kemudian ada warnanya warna hijau nah itu dentang nah disini kalian paskan kotaknya itu di kemiringan laptopnya di bagian kiri kalian perbesar dulu dan kalian rotasikan kayak gini nah kemudian kalau sudah kalian centang kalian panjangkan layarnya tulisan tangan itu sampai habis videonya kemudian centang lagi nah disini kalian hapus layar yang depan itu untuk sementara ya kalian export di pojok kanan atas itu kalian atur solusinya segitu kalau aku kemudian export nah kalau sudah kita kembali lagi kemudian kita pilih undo di kiri sebelah kiri itu nah kemudian kita hapus layar yang tadi nah disini kalian pilih capture kemudian pilih tangkap dan tambahkan ke kanan clip nah kalian hapus yang sebelah kirinya disini clipnya kita panjangkan ya kira-kira segitulah kemudian centang kemudian kalian pilih lapisan media yaitu pilih kinemaster export dan pilih video yang di export pertama tadi kemudian kalian pilih kotak yang itu terus full ke layar kemudian centang nah disini kalian pilih panjang kurangi dulu timeline atasnya kemudian di bagian bawahnya kalian pilih kunci kroma nah disini kalian aktifkan kemudian atur agar green screennya tadi hilang kalau sudah selesai mengaturnya kemudian centang setelah itu kita coba play hasilnya kayak gini nah kalau sudah kalian export di pojok kanan atas itu kemudian kalian atur resolusinya laju pingganya laju bitnya kemudian export terima kasih sudah nonton semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati